Nah, pas waktu mereka ngobrol, Mita dan Anggun ngomongkan seperti itu, tiba-tiba toilet ini buka sendiri. Kreeek! Ini kenapa satu orang ini kok aneh sendiri? Jadi, dia itu seperti tarian-tariannya itu lepas dari gerakan tarian temen-temennya yang lain. Dan ada satu gerakan itu yang dia itu tiba-tiba tangannya seperti ini dan matanya melotot ke kanan, ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Mita. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe lebih dulu agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah SWT. Dan untuk teman-teman yang berlipat oleh Allah SWT. Di episode kemarin kita cerita tentang salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang melakukan kunjungan ke satu desa. Dimana mereka ini tergabung di satu unit kegiatan mahasiswa bidang kerohanian Islam. Nah untuk cerita kali ini, cerita yang dikirim oleh Mita dari Surabaya. Dia cerita, dia berasal dari satu universitas di Surabaya. Dan kebetulan Mita ini tergabung di satu unit kegiatan mahasiswa yaitu UKM Tari. Jadi kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Dimana waktu itu UKM Tari yang ada Mita di dalamnya. Mereka ini mengadakan satu diklat di salah satu vila di daerah Jawa Timur. Nah kejadian ini berawal ketika Mita waktu itu sudah berada di UKM tersebut sekitar dua tahun berjalan. Jadi waktu itu Mita ini bisa dikatakan sebagai senior. Dimana waktu itu setiap tahun organisasinya ini selalu mengadakan satu kegiatan yaitu diklat. Dan selalu setiap tahun diadakan di luar kota yaitu di vila. Nah kebetulan waktu itu Mita ini menjadi salah satu panitianya dan ditunjuk sebagai si konsumsi. Sebenarnya di tahun sebelumnya Mita juga ditunjuk sebagai si konsumsi bersama satu orang temannya yang bernama Anggun. Karena teman-temannya merasa kalau Mita dan Anggun ini bisa mengatasi masalah-masalah atau urusan-urusan konsumsi. Dimana Mita sendiri ini sering membantu ibunya yang menjalankan bisnis cateringnya. Jadi Mita bisa lah untuk mengatasi masalah atau urusan konsumsi. Nah waktu itu sebelum berangkat ke vila yang ada di seminggu sebelum haria sebenarnya beberapa tim sudah melakukan survei ke sana. Dan ini tanpa sepengetahuan Mita dan beberapa teman yang lainnya. Nah kita cerita dulu bagaimana proses ketika mereka mendapatkan vila tersebut. Jadi ada empat orang panitia yaitu sebenarnya angkatan Mita juga. Dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Mereka mencari info tentang satu vila yang ada di seminggu. Dan kemudian ada info dari beberapa teman. Dia memberikan kontak nomor telepon disitu tertera nama Roni. Jadi beberapa panitia ini pun menghubungi Pak Roni ini. Jadi mereka tanya, Pak Roni kami ada kegiatan UKM Tari mau mengadakan acara diklat di vila yang ada di. Kami dapat info kalau Pak Roni ini punya vila yang disewakan. Nah Pak Roni pun bilang, oh iya mas saya kirim fotonya. Jadi waktu itu Pak Roni ngirim foto via WA. Dan ketika mereka melihat foto-fotonya mereka langsung senang karena di depan vila itu ada halaman yang cukup luas. Dan vila ini langsung menghadap ke arah pemandangan dan disitu bisa melihat pemandangan Gunung Penanggungan. Nah waktu itu mereka langsung senang. Dan akhirnya mereka bilang ke Pak Roni, Pak kalau misalnya kami survei kesana dulu, kami harus menemui siapa? Nah Pak Roni bilang, oh bisa nanti kalian langsung menuju kesana. Cari nomor sekian. Nah disana itu nanti ada yang bawa kunci, namanya Pak Toh. Jadi nanti Pak Toh yang menyerahkan kuncinya, kalian bisa lihat kondisi vilanya dulu. Kalau memang cocok, bisa langsung transfer ke rekening saya. Terus nanti saya infokan ke Pak Toh, kalian mau pakai vila tersebut tanggal berapa dan dari apa. Nah akhirnya dari kesepakatan teman-teman itu, 4 orang ini berangkat untuk survei lebih dulu. Sekali lagi tanpa semengetahuan Mita, Anggun, dan beberapa teman yang lainnya. Jadi hanya 4 orang ini yang tahu kondisi vila awalnya. Ketika pertama kali mereka berangkat dan sampai di rumah Pak Toh itu, ternyata mereka ini melihat Pak Toh itu kondisinya ada di atas kursi roda. Jadi beliau itu seperti sakit. Dan waktu itu Pak Toh tanya, mau cari siapa? Oh gini Pak, kami mau nemui Pak Toh. Oh iya saya Pak Toh. Ada perlu apa ya? Nah mereka bilang kalau kami ini mau nyewa vila. Nama vilanya vila X ini. Nah kami dapat infonya dari Pak Rony. Nah Pak Toh itu langsung maju. Jadi kursi roda ini dimajukan. Terlihat kali kalau Pak Toh ini orangnya memang agak sakit. Jadi wajahnya pucat. Terus Pak Toh tanya, Pak Rony siapa ya? Kalau boleh saya lihat fotonya yang mana? Akhirnya beberapa orang dari panitia itu menunjukkan foto Pak Rony. Terus ketika Pak Toh ini melihat foto Pak Rony, Pak Toh bilang, Oh ini Rony-Rony yang tinggal di Surabaya itu ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya Rony ini keluarga jauh. Kalau dari keluarga inti anak-anaknya itu sudah gak mau vila ini disewakan. Jadi dari keluarga inti ini sudah lama sekali setuju atau sepakat vila ini gak boleh disewakan lagi untuk umum. Oh gitu ya Pak? Tapi ini kata Pak Rony kami suruh nemuin Pak Toh. Ya sudah kalau memang Rony yang mau tanggung jawab ya sudah. Sebentar saya ambilkan kuncinya ya. Jadi Pak Toh masuk lagi pakai kursi roda. Nah waktu itu beberapa orang panitia ini melihat di sekililing itu ada foto-foto Pak Toh bersama dua orang laki-laki dan perempuan. Yang mungkin itu anaknya. Nah ketika Pak Toh ini kembali, Pak Toh bilang, Ini biasanya yang ngurusin anak saya soalnya saya sudah gak bisa kemana-mana mas keadaan saya ada di atas kursi roda. Jadi nanti sampai jalan sendiri ya. Ini ada tangga disini sebelah rumah saya itu naik ke atas. Nah akhirnya mereka bawa kuncinya mulailah mereka naik. Ternyata untuk menuju vila ini harus menaiki tangga. Dan di samping tangga-tangga ini banyak terdapat vila-vila yang kayaknya itu sudah lama gak terpakai. Jadi sudah terbengkalai. Ketika mereka naik melihat ke arah kanan ada satu vila. Vilanya ini sudah lama gak terpakai. Kelihatan dari banyak sekali rumput-rumput ilalang yang ada di sekitarnya, yang tumbuh di sekitarnya. Dan begitu melihat di sebelah kiri ada vila yang semacam itu juga. Jadi di sekililing vila menuju ke vila tersebut banyak sekali vila yang gak terpakai. Begitu mereka sampai mereka pun buka pager. Dan begitu mereka masuk ada taman yang besar disitu. Mereka langsung melihat pemandangan. Pemandangan ini langsung bisa melihat pemandangan kota dan ada gunung penanggungan disana. Mereka senang awalnya. Dan begitu mereka masuk dilihat di dalam itu ada aula yang cukup besar. Jadi mereka berpikir, nah nanti disini acaranya. Karena mereka dari UKM Tari. Jadi nantinya akan dikelar satu pertunjukan Tari kecil-kecilan disana untuk menyeleksi lagi anggota-anggota baru mereka. Dan dilihat ada 4 kamar disitu. Dan di atas ada 2 kamar. Jadi mereka rasa cukup. Selain itu dari peserta ini anggotanya atau pesertanya sekitar 13 orang. Dari panitia sekitar 15 orang. Jadi mereka merasa mungkin nanti cewek-ceweknya tidur di kamar. Dan cowok-cowoknya bisa tidur lesehan di aula. Ketika mereka sudah survei. Dan akhirnya mereka ini cari dapur. Ini dapurnya dimana? Karena dari tadi mereka keliling belum ketemu dapur sama sekali. Dimana dapurnya? Karena begitu mereka keliling sampai ke atas belum juga menemukan dapur. Memang toilet disana ini ada sekitar 2 toilet. Tapi mereka sama sekali gak menemukan dapur. Mereka pun keluar mencari lagi lokasi dapur ini dimana. Ternyata ada satu orang yang teriak. Mungkin disana ada dapur. Ada satu pintu disitu. Jadi satu pintu ini terpisah dari bangunan utama villa. Dan begitu mereka buka ternyata ada tangga turun ke bawah. Jadi seolah-olah ada tangga ini yang masuk ke ruang bawah tanah. Begitu mereka nyalakan lampu. Mereka ini lihat ada 2 kompor. Yang kalau teman-teman tahu ada kompor lama yang masih terbuat dari sumbu. Dan bahan bakarnya dari minyak tanah. Jadi mereka melihat ada 2 kompor disana. Dan mereka turun. Di depan sana. Ada tangga naik ke atas. Dan itu adalah toilet lagi. Jadi total ada 3 toilet. Tapi begitu mereka masuk pintu. Yang dimana disitu adalah dapur. Mereka itu sudah merasakan aura-aura yang gak nyaman. Yang pertama karena kondisinya ini gelap. Yang kedua. Kondisi dapur ini kenapa kok terpisah dari villa utama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga. Ketika mereka melihat toilet yang ada di dapur itu. Toilet ini masih ada bekas-bekas sesajen. Dan masih ada dupa-dupa yang bekas terbakar disitu. Jadi mereka pun naik ke atas. Yang penting mereka memastikan kalau ada dapur disini. Karena penting sekali dapur ini untuk si konsumsi. Mereka tahu bahwa mita dan anggun itu. Mengutamakan dapur yang agak besar. Supaya mereka bisa masak segala sesuatunya untuk keperluan acara. Jadi setelah mereka cek kondisi villa dan kondisi dapur. Mereka pun kembali menuju ke Pak Toh. Nah begitu mereka kembali. Pak Toh tanya. Gimana? Cocok apa enggak? Mereka bilang cocok pak. Terus kok dapurnya kok kenapa kok jauh dari villanya ya pak? Loh kalian perlu pakai dapur memang. Iya pak. Karena kami kan masak sendiri. Nah pak Toh langsung bilang. Kalau saran saya. Ini Roni yang enggak tahu. Jadi pak Toh agak marah dari situ. Ya inilah yang tak maksud. Roni itu enggak tahu. Dia itu bukan keluarga inti. Saya itu yang dipasrai megang kunci sama keluarga intinya. Kalau Roni itu keluarga jauh. Dia enggak tahu perihal dapur itu. Kalau sampai menjadi nyewa villa itu. Udahlah jangan dipakai dapur itu. Lebih baik kalau mau masak. Masak di depan villa kan ada halaman yang agak luas. Kalian kan pasti bawa kompor sendiri. Jadi saran saya. Enggak usahlah dibuka dapur itu. Enggak usah dipakai aktivitas apapun. Kalau mau masak. Masak di luar. Saya cuma bisa pesen itu Tok. Saya memang dipasrai kunci. Sama yang punya villa. Jadi saya. Cuma bisa ngomong apa yang saya tahu. Oh ya sudah pak Toh. Kalau gitu. Saya hubungi pak Roni aja. Ya sudah. Akhirnya mereka pun pulang. Setelah membicarakan hal itu di kampus. Mereka deal untuk menyewa villa itu. Nah hal inilah yang tidak diketahui oleh Mita, Anggun, dan juga beberapa teman yang lainnya. Perihal dapur tersebut. Jadi begitu hari ya mereka sampai di sana. Yang dituju pertama kali oleh Mita adalah dapur tersebut. Ini dapurnya di mana? Karena waktu itu Mita ini sudah menyiapkan kompor dan juga tabung LPG dan keperluan masa lainnya sudah dibawa dari Surabaya. Seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya tim konsumsi yaitu Mita, Anggun, dan beberapa teman yang lainnya selalu membawa keperluan-keperluan itu. Dan peralatan-peralatan ini ditipkan di satu orang temannya. Yang sewaktu-waktu bisa dipakai ketika ada acara. Dan waktu itu ketika sampai di villa, yang mereka cari, yang Mita cari adalah dapurnya di mana. Begitu mereka dapat info bahwa dapurnya terpisah dari villa, Mita nggak mikir yang aneh sama sekali karena Mita sendiri nggak tahu info tentang itu. Jadi dia pun masuk. Memang awalnya ketika membuka pintu dan ada tangga turun ke bawah, Mita ini sudah ngerasa ada yang aneh. Kok kenapa sih dapurnya kok terpisah sama villa utama? Terus kenapa kok di bawah harus masuk seperti ruang bawah tanah? Nah akhirnya Mita dan Anggun itu memeranikan diri. Sudah lah Mita nggak apa-apalah. Tahu juga yang bantuin banyak. Tim konsumsi kita kan banyak. Ada tujuh orang. Ya sudah. Mereka pun masuk menurunkan semua perlatannya ke bawah. Mulailah mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk makan sore. Jadi ada yang memotong wortel dan lain sebagainya. Nah awalnya ada tujuh orang yang ada di dapur itu. Dari tujuh orang itu karena banyak sekali kegiatan yang diperlukan orang-orang untuk membantu di tim yang lain. Akhirnya dari tujuh orang yang ada di dapur itu mulailah berkurang. Dari tujuh orang berkurang jadi lima orang. Sampai akhirnya yang tinggal di dapur itu hanya Mita dan Anggun. Nah di beberapa waktu ketika mereka asik-asik masak di sana. Anggun ini pamit ke Mita. Amit aku ke toilet dulu ya. Nah Mita pun bilang ya itu ke sana. Enggak aku nggak mau pakai toilet itu. Kok ada bekas-bekas sajernya apalagi kayak lama nggak dipakai. Aku mau ke atas aja lah. Ya sudah ke atas sana. Nah Mita ini sama sekali nggak takut karena waktu itu masih siang hari. Meskipun suasana di dapur itu gelap dan hanya mengandalkan cahaya dari lampu yang berwarna kuning. Mita nggak takut sama sekali. Jadi dia melanjutkan ngiris-ngiris sayur dan lain sebagainya. Mita ini ngeliat Anggun ini naik ke atas. Menuju ke atas cari toilet. Jadi Mita pun melanjutkan. Nggak lama kemudian dari sudut mata Mita ini ngeliat Anggun ini masuk lagi lewat belakangnya Mita dan langsung masuk ke toilet atas. Dan begitu masuk ke toilet, toilet ini ditutup. Disitulah Mita kaget. Ya wah Anggun ini gimana sih? Katanya tadi ke toilet atas kok balik lagi ke sini? Katanya nggak berani. Nah disitu Mita diem. Tetap melanjutkan. Nggak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian. Anggun ini datang. Mita ini loh ayamnya. Sudah dibawa sama teman-teman. Lah Mita pun kaget. Astaghfirullahaladzim. Loh Gud kamu ini dari mana? Loh dari atas lah. Nah Anggun ini turun. Loh yang di toilet itu siapa? Loh toilet mana? Aku tadi kan naik ke atas. Kamu tahu sendiri. Iya masalahnya setelah itu aku lihat kamu masuk ke toilet itu. Nah pas waktu mereka ngobrol. Mita dan Anggun ngomongkan seperti itu. Tiba-tiba toilet ini buka sendiri. Kreeek. Dan pada saat itu juga tercium aroma dupa-dubaan. Mereka pun lari. Pisau dilempar segala sesuatu. Lempar mereka naik. Mereka teriak-teriak. Dan yang teman-teman yang cowok itu kaget semua. Kenapa? Kenapa? Tadi ada kejadian horor di toilet itu. Udah aku gak mau masak disitu lagi. Tolong yang cowok-cowok angkatin semua peralatannya. Kita gak mau masak disitu lagi. Nah gak lama kemudian proses pemindahan ini pun terjadi sekitar 2 jam berjalan. Sekitar 2 jam dipindahkan beberapa peralatan. Tapi masih ada peralatan yang ada di dapur itu. Nah. Mereka pun melanjutkan masak di atas. Di depan taman. Jadi mereka masak disana. Melanjutkan masak-masaknya sampai sore hari. Mulailah acara ini berlangsung. Ada sambutan-sambutan dari ketua pelaksana. Dan mulai ada perkenalan-perkenalan dari para peserta. Sampai kemudian di malam hari. Di sekitar jam 8 malam. Mulailah ada pertunjukan kecil-kecilan. Yaitu pertunjukan tari. Yang dilakukan oleh para peserta. Yang ikut di klat tersebut. Jadi grup pertama. Mulailah melakukan tarian. Dan tarian itu ada sekitar 3 grup. Yang tergabung disana. Yang akan menampil disana. Dan begitu grup kedua tampil. Karena sound system ini begitu kencengnya. Begitu grup kedua tampil. Tiba-tiba seluruh lampu. Semua listrik ini mati. Dan langsung yang cewek-cewek ini teriak. Ketakutan. Nah ada dua orang. Laki-laki yang kebetulan ada di depan villa itu. Dua laki-laki ini ngelihat ada bapak-bapak. Dia ini pakai celana pendek. Yang tiba-tiba lari. Mematikan lampu saklar yang ada di depan. Jadi saklar ini ada satu. Yang merupakan pusat dari listrik yang ada di dalam. Jadi ketika tuas ini diturunkan. Semua listrik yang ada di dalam ini padam. Dan dua orang yang ada di depan villa. Itu ngelihat ada laki-laki dia pakai celana pendek. Berlarian langsung memindahkan saklar tersebut. Dan langsung lari ke bawah. Dari situlah dua orang laki-laki ini juga bingung awalnya. Dikiranya mungkin ini pemilik villa. Jadi begitu suasana listrik mati. Semua orang ini keluar. Dan tanya kepada dua orang panitia yang di depan. Siapa yang matikan lampu? Itu ada bapak-bapak tadi yang lari. Terus tiba-tiba saklarnya dimatikan. Loh bapak-bapak gimana? Dia pakai celana pendek terus pakai singlet putih. Ya sudah lah ayo kita ke Pak Toh aja. Nah saklar ini dinyalakan. Ternyata nggak bisa. Jadi listrik tetap padam. Mereka pun turun ke bawah menuju ke rumah Pak Toh. Waktu itu Pak Toh ini lagi nonton TV di rumahnya. Dan beberapa panitia ini tanya. Pak Toh. Nonton TV Pak Toh. Kenapa? Itu listriknya padam Pak Toh. Itu ada tuas mas. Di depan itu. Itu dinaikkan aja. Nanti nyala lagi. Sudah Pak Toh. Nggak bisa Pak Toh. Lah tadi siapa yang matikan? Itu katanya teman-teman ada yang ngeliat. Ada bapak-bapak. Dia pakai celana pendek. Terus pakai singlet putih. Oh ya mungkin orang iseng. Mungkin mas. Coba lagi aja nggak apa-apa. Nanti bisa kok. Akhirnya beberapa orang teman ini naik lagi. Dicoba lagi dinaikkan saklar tersebut. Ternyata masih padam. Listrik ini belum juga nyala. Mereka turun lagi ke Pak Toh. Mereka tanya lagi. Pak Toh tanya lagi. Kenapa? Nggak bisa Pak. Sudah saya naikkan ke atas. Tapi listriknya tetap nggak bisa nyala. Loh kok aneh ya? Sebentar saya mau tanya. Dapur itu nggak kalian pakai kan? Lah beberapa panitia itu diem. Iya Pak. Kami pakai Pak. Tapi sekarang sudah nggak kami pakai. Karena yang cewek-cewek masak di sana ketakutan. Kan saya sudah bilang dari awal. Dapur jangan dipakai Mas. Saya yang tahu kondisi di sana Mas. Iya. Kalian masih ngelanggar. Kamu tahu dapur itu apa? Itu tempat pemujaan. Di sana tempatnya. Kalau dapur itu dibuka dia nggak terima. Pasti ada yang kesurupan nanti. Saya kan bilang dari awal. Jadi Pak Toh itu marah-marah. Iya Pak. Saya mohon maaf Pak. Sudah kalian kembali. Dapur itu jangan dipakai lagi. Keluarkan semua barang-barang. Terus kalian nyalakan lagi listrik. Pasti bisa. Itu mereka marah pasti. Itu tempat pemujaan. Sampai nggak tahu kan? Roni itu nggak tahu. Nggak bilang soal ini. Saya yang lebih tahu. Sudah kamu sana lagi. Mereka pun kembali langsung bilang ke panitia. Teman-teman ini ada permasalahan sedikit. Jadi teman-teman panitia yang sempat survei dan tahu perihal dapur yang nggak boleh dipakai. Akhirnya bilang ke beberapa orang yang lainnya. Ini dapur nggak boleh dipakai. Jadi kalau ada peralatan-peralatan yang ada di sana. Ayo dikeluarkan semua. Dapur ditutup kembali. Karena Pak Toh marah-marah. Karena di dapur itu tempatnya angker. Ayo semua dikeluarkan. Akhirnya teman-teman ini ketakutan. Jadi banyak orang yang menuju ke bawah. Membereskan semua perlengkapan-perlengkapan. Nah begitu semua perlengkapan ini dibawa naik ke atas. Dapur ini pun ditutup kembali. Acara pun dilanjutkan. Dan begitu saklar ini atau tuas ini dinaikkan. Listrik ini nyala kembali. Padahal berulang kali sebelum itu. Listrik ini nggak juga nyala ketika tuas ini dinaikkan. Tapi begitu semua perlengkapan-perlengkapan yang ada di dapur ini dibersihkan. Listrik ini tiba-tiba menyala kembali. Nah dari situlah mereka mulai berpikir positif. Ya sudahlah. Ayo kita lanjutkan lagi acaranya. Terus sound systemnya agak dipelankan. Jadi sound system dipelankan. Mereka melanjutkan acara kembali. Mulailah penampilan grup ketiga. Dan begitu penampilan grup ketiga. Mereka ini menyajikan tarian-tarian Jawa. Yang begitu pelan dan lembut sekali. Tapi di tengah-tengah tarian itu. Tiba-tiba ada satu peserta. Yang menari seperti orang kesurupan. Dan nggak mengikuti gerakan yang lainnya. Dari situlah semua orang yang menonton tarian itu langsung kaget. Ini kenapa satu orang ini kok aneh sendiri. Jadi dia itu seperti tarian-tariannya itu lepas dari gerakan tarian teman-temannya yang lain. Dan ada satu gerakan itu yang dia itu tiba-tiba tangannya seperti ini. Dan matanya melotot ke kanan, ke kiri. Kanan, ke kiri. Dari situlah ada satu orang yang bilang, udah-udah berhenti, berhenti. Dan begitu semua orang ini berhenti. Satu orang ini, satu cewek ini tetap menari seperti itu. Matanya melotot kanan, kiri, kanan, kiri. Sambil mendekati orang-orang yang ada di sana. Nah, cewek-cewek yang melihat kondisi seperti itu. Dia lari semua ketakutan. Karena melihat satu orang perempuan ini yang menari dengan cara seperti itu. Itu benar-benar menyeramkan. Matanya melotot kanan, kiri. Sambil mendekati semua orang yang ada di sana. Jadi wajahnya itu didekatkan ke masing-masing orang yang ada di situ. Cewek-cewek ini lari semua. Dan tinggallah cowok-cewek yang ada di sana. Dan belum ada yang bisa menyembuhkan anak yang kesurupan ini. Jadi dia terus membuat gerakan seperti ini. Sampai kemudian ada satu orang itu. Yang kemungkinan dia ini bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Akhirnya satu orang ini membacakan sesuatu di telinga perempuan yang kesurupan itu. Dan meniupkan sesuatu di telinganya. Dan kemudian perempuan ini pun lemas. Dibawalah menuju ke kamar. Dan waktu itu ketua pelaksana ini bilang kalau ya sudah. Acara kita cukupkan sampai di sini. Untuk semua cewek-cewek bisa istirahat masuk ke kamar masing-masing. Dan untuk yang ingin nongkrong silahkan. Acaranya bebas malam ini. Tapi jangan membuat keributan dan jangan bikin onar. Akhirnya acara itu pun dibubarkan. Ketika acara dibubarkan. Beberapa orang laki-laki panitia ini duduk-duduk di depan. Jadi mereka main gitar sambil menikmati pemandangan. Dan malam itu Mita ini cerita. Jadi ketika Mita tidur. Di samping Mita ini anggun. Dan di samping Mita di sebelah kanan itu ada beberapa teman yang lainnya. Jadi total di kamar yang ditiduri Mita itu ada sekitar 7 orang di sana. Dan di sebelah atau di samping Mita persis ini adalah si anggun. Mereka ini berada padapan. Nah dalam tidurnya tiba-tiba Mita itu terbangun. Karena melihat ada sosok perempuan yang ngerangkul tubuhnya anggun. Jadi Mita itu ngelihat. Kayak antara mimpi atau enggak. Begitu Mita ini ngelihat. Sosok perempuan ini ngelihat ke arah Mita. Perempuan ini tiba-tiba ngomong. Kalian enak rame-rame. Aku sendirian. Dan waktu itu Mita ini gak bisa menggerakkan badannya. Perempuan ini tiba-tiba berdiri. Dan langsung seperti menghilang menembus ke pintu. Dari situlah Mita itu langsung menggerakkan badannya. Dan anggun itu bangun. Karena dari gerakan tangan Mita. Kenapa Mita? Aku baru sang ngelihat perempuan. Serem banget mukanya. Dan dia loh bilang ke aku. Kalau dia itu bilang kita enak rame-rame terus dia sendirian. Masa dia bilang kayak gitu? Akhirnya anggun sama Mita ini gak bisa tidur. Mereka berdua masih ada di dalam kamar tersebut. Dan gak berani keluar. Jadi mereka cuma bisa saling cerita. Saling ngobrol. Dengan suara yang pelan. Dengan sedikit ketakutan. Dan malam itu di tempat lain. Ternyata. Beberapa orang panitia yang laki-laki itu. Ketika mereka duduk-duduk. Dan main gitar di depan vila. Mereka itu mendengar. Ada suara ceritan dari dalam dapur. Suara ceritan perempuan. Nah satu orang itu saling melihat. Begitu mereka saling melihat. Mereka gak curikan lanjutkan lagi. Dia main gitar. Gak lama kemudian ada lagi suara teriakan. Atau ceritan perempuan. Yang suara ini jelas banget dari arah dalam dapur. Nah dari situlah mereka mulai curiga. Kamu denger kan? Dengar. Suara perempuan cerit kan? Iya. Udahlah kita masuk aja yuk. Mereka pun masuk. Memutuskan masuk ke dalam vila. Dan ternyata. Begitu mereka masuk. Begitu mereka ini nutup pintu. Karena pintu ini. Ada kaca-kaca yang bisa ngelihat ke arah luar. Begitu mereka nutup pintu. Mereka itu ngelihat. Ada sosok perempuan yang seperti berlari. Langsung menuju ke bawah. Dari situlah mereka ini langsung kaget. Mereka masuk ke dalam. Dan gak berani lagi keluar. Keesokan harinya. Pagi hari itu. Acara berlangsung seperti biasa. Dan ada dua orang panitia ini. Yang memutuskan untuk turun ke rumah Pak Toh. Mereka ini penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan vila ini. Karena hari itu adalah hari terakhir. Dan siangnya mereka akan pulang. Mereka memutuskan berani untuk tanya hal itu kepada Pak Toh. Begitu mereka sampai ke rumah Pak Toh. Dan disitu kebetulan anak Pak Toh masih ada di rumah. Belum berangkat kerja. Jadi mereka langsung ngobrol. Mohon maaf sebelumnya Pak Toh. Karena kami dari awal. Seolah mengabaikan kata-kata dari Pak Toh. Jadi kami terpaksa menggunakan dapur tersebut. Padahal Pak Toh sudah melarang dari awal. Nah Pak Toh itu diem. Soalnya gak mau menjawab pernyataan dari para panitia itu. Dan akhirnya anaknya Pak Toh ini bilang. Gak apa-apa mas. Mohon namanya gak tau mas. Jadi Pak Rony itu sebenarnya bukan keluarga inti mas. Dia itu keluarga jauh. Kalau dari keluarga inti sendiri sudah gak mau lagi vila ini disewakan untuk umum. Karena vila ini dulunya adalah vila keluarga dan sempat disewakan untuk umum. Tapi banyak sekali hal-hal yang ganjel yang dialami oleh orang-orang yang menginap di sana. Makanya dari keluarga inti memutuskan untuk gak lagi menyewakan vila tersebut. Nah Pak Rony ini adalah saudara jauh. Yang dia sempat bilang ke salah satu anaknya. Ke salah satu anak pemilik vila. Dia bilang kalau mau mengurusi vila tersebut. Mau menyewakan vila itu. Dan Pak Rony ini mau bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Kalau ada orang yang menginap di vila tersebut. Tapi mas. Pak Rony itu gak pernah kesini loh mas. Sama sekali gak pernah kesini. Oh iya mas. Saya mau tanya. Kemarin itu kan kami gak diperbolehkan. Untuk menggunakan dapur. Tapi ternyata. Dari si konsumsi ini mungkin belum tau info tersebut. Jadi mereka sempat menggunakan dapur itu. Dan mereka merasa kalau diganggu. Itu sebenarnya ada apa sih mas sama dapur itu. Nah awalnya anaknya Pak Toh ini cuma diem. Dan Pak Toh waktu itu jawab. Kan saya sudah bilang kalau itu tempat pemujaan. Pak Toh bilang seperti itu. Loh itu memang benar tau Pak Toh. Untuk tempat pemujaan. Iya. Itu yang keluarga inti itu. Memang sengaja menggunakan tempat tersebut. Untuk tempat pemujaan. Makanya masih ada sajen. Masih ada dupa-dupa yang kebakar. Itu yang ngasih ya anak saya ini. Tiap malam Selasa Geliwan. Anak saya yang ngasih sajen kesana. Karena perintah dari keluarga inti di Surabaya. Rony gak tau soal gini-gini. Makanya yang ngurusi villa itu. Ya saya sama anak saya ini. Kenapa saya bilang dapur itu jangan dipakai. Ya penunggunya memang disana semua. Di toilet itu penunggunya. Sebenarnya itu bukan dapur. Sebenarnya itu khusus untuk tempat pemujaan. Adanya kompor disana itu. Ya anak saya naruh kompor yang gak terpakai. Ditaruh disana. Jadi seolah-olah itu terlihat seperti dapur. Sebenarnya itu tempat pemujaan. Semua penunggunya ada disana. Makanya ketika sampean pakai lokasi itu. Ya sampe diganggu. Ya pak kami mohon maaf pak. Kalau seperti itu pak. Ini sekalian kami pamit. Karena siang ini setelah acara. Kami harus kembali ke Surabaya. Kami minta maaf kalau ada salah-salah pak. Ya sudah gak apa-apa. Nah setelah. Mendengar penjelasan dari pak Toh. Dan juga anaknya pak Toh. Mereka pun kembali. Jadi beberapa panitia ini kembali. Dan mereka mulai berkemas-kemas. Nah dari sinilah. Minta menceritakan hal ini kepada kembara sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah. Dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.